Halo pixel mania welcome back to my channel hari ini tanggal 11 April 2024 pixel team melakukan update in-game banyak hal yang di-update dan ini mungkin yang dikatakan chapter 2 dan beberapa hal tersebut akan kita bahas di video kali ini nah ini informasi yang disematkan di discord pixel dan ini ada di website help.pixel.xyz dan kita akan bahas satu persatu tentang update-an yang dikeluarkan oleh tim pixel tepat hari ini yang pertama menyangkut marketplace nah marketplace itu akan ada ini 3 second cooldown jadi setelah kita membeli aset kita tidak bisa langsung instan untuk membeli aset selanjutnya tapi kita butuh waktu menunggu itu sekitar tiga second contoh kita ingin membeli Clay ini kita beli Clay satu contoh ya teman-teman nah ini tidak dapat lagi nah kita kita beli yang agak mahal kita beli yang ini nah kita tidak bisa langsung bisa beli tapi dia akan ada apa tiga tiga hai second untuk cooldown nah itu kemudian yang kedua yang kedua ini ada yang namanya ini teman-teman ya saya bahas langsung saja tidak berurutan tapi langsung instan di sini teman-teman di ingamenya nah 10% Price Buffer on listing jadi yang akan muncul di sini macam Clay nah biasanya kan sebelum update-an ini kalau misalnya harganya apa 230 per 1 clay maka yang di atas harga itu tidak akan bisa kita beli nah kita tidak bisa ambil yang di atas harga floor price nya nah sementara di update terbaru ini walaupun floor price nya itu 230 kita tetap bisa untuk ambil yang di atas dan ini menurut saya update sangat bagus sekali karena apa karena saya sempat frustasi juga untuk beli item di marketplace karena apa karena ada yang list 1 atau 2 item di floor price dan itu kadang membuat kita beli aset di marketplace itu jadi lambat dan kita harus menunggu sampai harganya itu naik dimana di harga yang harga normalnya itu supply nya banyak nah karena itu menurut saya ini update ini sangat baik dan akan membantu banyak player membantu banyak player karena kita tidak perlu apa menunggu dia reject beberapa kali karena market nya ini kan cepat oke itu mungkin sekaligus pendapat dari saya selanjutnya ini penting teman teman sangat penting selanjutnya adalah jika teman 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 ini account limit to jadi hanya setiap account itu limit untuk kita list di marketplace itu yang ini ini standarnya mau VIP atau non VIP dia 5 dapat 5 nah dapat 5 jadi kalau teman teman non VIP ini hanya bisa list 5 item nah sementara kalau teman teman VIP maka dapat plus 5 bisa list jadi akan bisa kita list aset untuk dijual itu 10 jadi 5 yang standarnya plus 5 kalau kita VIP jadi total 10 nah kalau kita punya lahan lahan yang NFT yang lahan besarnya itu maka kita tambah 5 lagi jadi disini akan total 15 yang bisa kita list nah itu mungkin updateannya kemudian saya pikir updatean ini ya tidak begitu apa tidak begitu krusial juga untuk updatean soal limit ini walaupun sebenarnya ini krusial bagi player-player yang menitipkan apa menitipkan asetnya di marketplace ini yang sebenarnya tidak ingin dia jual nah ini sebenarnya strategi untuk membuat penyimpanan kita contoh ya teman-teman penyimpanan kita itu kan terbatas karena itu kalau kita punya banyak aset nah kadang kita harus membeli yang ini membeli yang apa untuk storage ini storage ini dan ini harganya harga storage ini kalau kita produksi kita bisa cek harga untuk dia produksi yang ini 6 slot storage ini yang small storage ini sekitar 50 ini harga marketnya itu 54k coin dan itu kalau kita craft sendiri dia biayanya 44k coin nah jadi lumayan tinggi dan ini waktu harga apa harga woodnya itu masih di angka sekitar 50k ke atas ini harganya sekitar 80-90k setahu saya karena waktu itu saya bikin waktu masih di harga itu karena kan harga wood akan mempengaruhi harga plank nah plank dulu ini kan dia sempat hit sekitar 650-700 sekian coin per plank dan ini membuat harga yang slot ini menjadi sekitar ya hampir 100k coin nah itu jadi banyak yang pakai strategi untuk simpan apanya simpan asetnya itu di di listing listing marketplace nah dan selain juga itu strateginya adalah kalau kita mau apa mau ya mau gacha untuk kita apa pixel di hustle nah biasanya hematnya agar supaya kita tidak masuk keluar masuk keluar itu adalah kita list disana itu lebih efisien nah tapi sekarang tidak bisa kita lakukan lagi minimal minimal kalau kita ingin list banyak nah kalau kita misalnya cukup 10 yang di list disini saya pikir masih bisa untuk kita pakai strategi itu contoh ini 2 4 6 8 10 ini total 10 jadi coba saya tambah 1 ya tambah saya saya tambah list 1 lagi ini kan sudah 10 apakah bisa atau tidak saya list wex ini wex harganya berapa saya coba cek wex harganya wex itu 41 coba saya kita list langsung mana tadi 41 42 42 itemnya 79 nah ini sudah sudah kena limit listing limit exit 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 jadi ini sudah 10 jadi sudah langsung kita praktek ini kan sudah 10 nah saya tambah lagi sudah tidak bisa sudah tidak bisa contoh kita tambah yang ini kita coba lagi ya kita listing 51 ada 2 1 lah coba nah ini listing limit sudah limit teman-teman nah jadi itu update-annya kemudian setiap kita ini ada update-an 0,5 energi untuk membeli item di marketplace jadi setiap kita membeli item kita akan keluar 0,5 energi ini berarti tambahan biaya untuk kita untuk kita transaksi apalagi para trader trader yang memang cepat flip untuk aset-aset yang dia craft atau yang dia tanam ini berarti ada tambahan biaya 0,5 energi jadi kalau kita konversi ke coin berarti kalau sekarang itu coin per energinya itu rata-rata ada di angka 12,21 berarti setengahnya ya sekitar 6 6-7 lah 7 coin ada ketambahan biaya 7 coin nah itu kemudian tidak begitu signifikan sih tidak begitu signifikan ya kita tinggal rubah strategi kita dimana kita apa kita lihat aja item-item mana yang memang wajib kita beli di marketplace dan mana yang ya tidak yang opsional istilahnya kita bisa tanam atau kita bisa crafting sendiri nah itu kemudian ini ini sudah ini untuk marketplace teman-teman ini untuk marketplace kemudian mengenai task board adjustment itu sekarang banyak yang senyum-senyum terutama untuk yang VIP karena apa sorry karena ini apanya ya nah kenapa karena sekarang untuk 70-30 mudah-mudahan saya tidak salah 70-30 untuk pembagian poolingnya pooling untuk dapat pixel itu sudah berlaku jadi bagi landowner dan juga yang VIP itu mendapatkan 70% pooling atau ada pooling 70% pixel itu khusus untuk VIP dan landowner nah sementara yang 30% yang apa pool tersendiri itu untuk non-VIP jadi sudah yang VIP itu sudah senyum-senyum karena apa karena di tasknya ini itu banyak yang muncul banyak yang muncul untuk untuk pixel nah sementara saya belum bisa tersenyum karena apa karena di waktu saya buka ini intermezzo teman-teman account saya tadi subuh juga itu kena band tapi hari ini di siang ini sudah apa sudah unband lagi karena saya pikir ya bot daripada pixel itu memang salah mengidentifikasi player-player yang memang legit player artinya player real dan itu ada alasannya nanti saya bikin video-video yang lain karena apa karena saya sudah dua kali kena band di tempo yang singkat jadi saya pikir ya alasannya kena band saya sudah tahu kenapa dan itu kayak alasan kecil tapi itu ya krusial karena bot membaca itu sebagai aktivitas yang mencurigakan aktivitas yang tidak diperbolehkan di pixel oke nah ini jadi bagi teman-teman yang VIP ini tasknya ini bakal banyak muncul pixel dan ada yang muncul 5 pixel per satu task dan itu banyak yang ya banyak yang sejum-sejum sekarang nah itu teman-teman karena itu ya saya merekomendasikan teman-teman untuk coba untuk beli VIP aja karena sekitar 500 atau 600 ribu ya nah mudah-mudahan itu bisa balik dan saya pikir itu cukup worth it untuk kita bisa menikmati selama 3 bulan dan kita coba untuk bermain pixel dengan VIP saya pikir jauh lebih menyenangkan bermain dengan VIP dan sekali lagi teman-teman main pixel jangan terlalu fokus ke cuannya tapi kita nikmati juga permainan ini sambil mudah-mudahan kita bisa dapat cuan nah itu oke nah ini coba kita lengkapi nah ini ya sambil kita bahas yang selanjutnya nah ini sudah kemudian ya kemudian kita lanjut untuk mas yang terakhir ini mengenai ini QOL apa ya saya kurang tahu QOL adjustment ini lighting for new item in backpack nah jadi ini sudah ada teman-teman di backpack kita ini ada yang kayak gini lightningnya ada yang menyala-nyala saya kurang tahu ini fungsinya apa tapi ada yang menyala-nyala nanti mungkin ya sambil kita main kita akan akan tahu apa soal ini kemudian crafting receipt now listed by tier nah ini kayaknya untuk crafting yang yang resep untuk apa ya untuk yang di innovation kalau tidak salah ya mudah-mudahan tidak salah nah yang ini kemudian yang terakhir mailbox improvement nah disini ada teman-teman yang terakhir ini disini kita sudah bisa apa collect all sim layer ini sim layer kayaknya kayaknya bisa kita langsung collect all disini jadi intinya ini ada perubahan disini untuk kita collect ini dan memang ini lumayan juga apa lumayan juga baik untuk updateannya karena memang banyak yang sudah request bayangkan kalau teman-teman jual banyak item atau teman-teman jual 100 item dan dibeli oleh 100 player artinya 1 item per 1 player maka ada 100 message dan teman-teman harus one by one untuk claim untuk click nah itu menurut saya capek dan memakan waktu karena itu dengan ada yang ini collect all ini saya pikir akan membantu bagi bagi player untuk mempersingkat dan mempermudah player untuk bermain oke teman-teman itu mungkin pembahasan dari saya kalau ada informasi yang teman-teman tahu soal update-an ini bisa teman-teman tulis di kolom komentar dan sekali lagi mari kita nikmati kita bermain uplane dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk like and subscribe channel ini dan semoga semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih see you selamat menikmati